Halo Toppers, bagaimana perasaan kalian jika mendengar adanya ular piton sepanjang 10 meter sedang berada di sekitar permukiman kalian? Wah pastinya kita akan takut dan selalu waspada ketika berada di luar rumah ya Toppers Namun tidak menutup kemungkinan ular tersebut juga akan bersarang di atap rumah kalian Tak jarang penemuan sarang ular berada di pelafon rumah Ular yang bersarang hingga bertubuh cukup besar Dan biasanya ular di pelafon rumah akan ketahuan pemilik rumah ketika pelafon sudah jebol Beban ular yang semakin berat membuat pelafon tak mampu menahan beban ular lagi Nah Toppers, kabar adanya ular piton sepanjang 10 meter bag anak Honda ini juga gempar di wilayah Makassar Warga kera-kera sekitar kampus Unhas dibuat heboh dengan penemuan seekor ular berukuran sangat panjang yang melintas di tengah jalan Dalam video berdurasi 30 detik tersebut, ular piton tersebut terlihat sedang melintas di ruas jalan yang sepi Ular tersebut diperkirakan memiliki panjang sekira 10 meter Salah satu warga sekitar Anis pun memastikan ular tersebut masih berkeliaran Anis menyebut ular ini masih berkeliaran di sekitar wilayah kampus Unhas Pasalnya belum ada pihak yang datang menyisir dan menangkap ular tersebut Warga dan mahasiswa pun diminta untuk terus berhati-hati Terlebih di malam hari karena wilayah sekitar kera-kera yang cenderung gelap Namun kabar adanya ular piton sepanjang 10 meter berkeliaran di wilayah kampus Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar Beredar di media sosial hingga bikin heboh Belakangan kabar itu dipastikan tidak benar alias hoax Kepastian kabar itu hoax diungkapkan Kepala Biru Komunikasi dan Humas Unhas Ahmad Bahar Dia menyebut lokasi kejadian berada di Kabupaten Maros Ular piton sepanjang dan sebesar itu sudah sangat membahayakan bagi masyarakat Sebab ukurannya yang begitu panjang dan diameter tubuh yang besar Membuat ular ini memiliki kekuatan otot yang sangat kuat Manusia maupun hewan yang dililit ular piton akan sangat susah untuk dilepaskan Bahkan beberapa kasus kejadian kematian akibat lilitan ular piton Ular tersebut akan melilih calon mangsanya dengan sangat kuat Hingga korban kehabisan oksigen dan lemas hingga tiada Nah Topers semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua Dan jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Topers Terima kasih telah menonton!